selamat menikmati 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 Tinggal 2 berarti 7 bulan, 8 bulan. 7 bulan. Tidak cukup tanganku. Ayo, 10. 10. 10. Ayo, kita hitung. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan. Ya, jangkep ya. Berarti telung pulut di Noboso, Ramadan 30 hari puasa, nilainya sama seperti 10 bulan puasa. Setahun berapa bulan? 12. Jadi, jangkep jadi setahun, maka kurang berapa bulan lagi? 2 bulan. Maka ditambah 6 hari di bulan syawal. 6 hari. Berarti nambah. 3 hari seperti 10. Maka 6 hari, 3 harinya. Jadi, 1 bulan. 3 hari sisanya jadi 2 bulan. Maka, 30 hari seperti 10 bulan. Plus syawal jadi 12 bulan. Ya, makanya kenapa kok puasa Ramadan? Tapi plus puasa syawal, kok jadi 12 bulan? Ya, atau jadi 1 tahun. Seperti pahala puasa wajib 1 tahun. Karena itu tadi. Karena 1 ibadah nilainya 10 kali lipat. Kalau 1 hari, maka seperti orang ibadah 10 hari. Oke, lanjut sekarang. Sekarang. Al-Faslu thaminu. Pasal ke-8. Fisau mil mutlaki dalam puasa secara mutlak. Dalam puasa secara mutlak. Allah ta'ala berfirman. Allah ta'ala berfirman. Pasal ke-8. Dan para lelaki yang berpuasa. Dan para lelaki yang berpuasa. Pasal ke-8. Dan para perempuan yang berpuasa. Dan para perempuan yang berpuasa. Waqala dan bersabda. Waqala dan bersabda. Rasulullah. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mamin abdin Tidak ada dari Seorang hamba Mamin abdin Tidak ada dari seorang hamba Yasumu dia puasa Yasumu dia puasa Yauman Selama sehari Selama sehari Fisa bilillahi Di jalan Allah Di jalan Allah Dalam kurung jihad Dalam kurung jihad Illa kecuali Ba'adallahu Allah menjauhkan Allah menjauhkan Bidhalikal yauma Dengan hari itu Nangguna apa yauma 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 Oh iya makanya Nanti Bidhalikal yauma yauma Bidhalikal yauma Dengan hari itu Wajah bahu wajahnya setelah pelayan-pelayan anin nari dari neraka sabaina sejauh 70 sejauh 70 kharifan tahun baik kita jelaskan dulu maka pasal berikutnya atau bab berikutnya disini musonif ingin menjelaskan keutamaan-keutamaan puasa secara khusus dalam artian itu keutamaan puasa atau hal yang berhubungan dengan puasa puasa secara mutlak entah itu keistimewaannya atau yang lainnya maka yang pertama Allah memuji orang yang berpuasa puasa imina puasa imati orang puasa yang laki-laki atau orang puasa yang perempuan maka puasa itu punya keistimewaan di sisi Allah kemudian salah satu keistimewaannya hadis itu tadi tidak ada seorang pun yang dia puasa satu hari visabililah maksudnya ini dalam kondisi jihad ada orang puasa plus dia sedang jihad maka ini pahalanya double berkali lipat sampai disebutkan disini kecuali pasti pasti ketika orang itu jihad plus dia puasa maka Allah akan jamin dia tidak akan tersentuh api neraka sejauh 70 tahun ya dalam artian dia ya dia dijauhkan dari neraka jaraknya apa sejarah seperti orang melakukan perjalanan 70 tahun ya waduh ya sangat jauh maksudnya itu kiasan bahwanya akan dijauhkan dari api neraka dan itu dipastikan ya itu puasa sehari saja puasa sehari saja nah kalau misalkan makin banyak puasanya makin jauh dari apa neraka Allah ta'ala baik terus selanjutnya waqalat aisyatu dan berkata aisyah dan berkata aisyah radiyallahu anha karena rasulullah adalah rasulullah adalah rasulullah salallahu alaihi wasalam yasumu puasa yasumu puasa hata nakula hingga kita mengatakan la yuftiru hata nakula hingga kita mengatakan hingga kita mengatakan la yuftiru beliau tidak pernah berbuka beliau tidak pernah berbuka ya maksudnya ya saking seringi kan nabi bentinopo poso sampai dikira sampai para sahabat itu nabi sallallahu alaihi wasalam itu gak pernah puasa seolah-olah seperti apa setiap hari puasa wa yuftiru dan nabi berbuka dan nabi berbuka wa yuftiru dan nabi berbuka hata nakula hingga kita mengatakan hata nakula hingga kita berkata hingga kita berkata beliau tidak pernah puasa ya maksudnya bagaimana maksudnya nabi kadang dalam satu bulan itu full puasa terus tapi kadang juga di bulan yang lain nabi tidak pernah apa atau nabi jarang sangat jarang sekali puasa hingga orang yang lihat itu kadang nabi gak tahu nabi poso terus tapi di bulan yang lain nabi kok gak pernah puasa jadi nabi itu kadang sering puasa kadang puasanya biasa saja seperti itu kan kemudian dan aku tidak pernah melihat dan aku tidak pernah melihat rasul rasul rasulullah rasulullah istak 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 malah menyempurnakan 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 siya masyahrin puasa selama sebulan puasa selama sebulan kutu sama sekali kutu sama sekali kecuali bulan ramadhan maksudnya kata sayita isyah nabi selam itu tidak pernah berpuasa secara lengkap dalam satu bulan full puasa terus kecuali bulan ramadhan maka disini menunjukkan ada yang namanya puasa mutlak puasa mutlak itu puasa yang tidak tergantung dengan satu hari tertentu ya pokoknya pas longgar puasa itu pas bisa puasa puasa apakah boleh boleh itu namanya puasa mutlak ya lo tutup dinosonen kok poso ya misalkan seloso poso aku poso maka tidak masalah hukum masalahnya orang boleh berpuasa di tanggal kapanpun waktu kapanpun atau hari kapanpun boleh kecuali dalam kondisi kondisi tertentu seperti apa seperti pas hari itu rioyok poso tidak atau hari tasrik hari tasrik itu apa hari tasrik itu tanggal 11 12 13 dul hijah rioyok besar telung dinos itu namanya hari tasrik itu juga tidak boleh puasa hukumnya haram kalau terposo dan tidak sah puasanya tidak boleh puasa atau mengkhususkan jadi menitir puasa secara khusus hanya hari jumat jadi menitir bentino jumat poso ini tidak boleh tapi jumat atau hanya hari sabtu jadi menitir sabtu sabtu poso tidak boleh tapi kalau jumat sabtu boleh lanjut wakalat dan berkata mu'adhatu al-adawiyyah mu'adhat al-adawiyyah nama orang ditulis mu'adhat al-adawiyyah perempuan ini ya mu'adhat al-adawiyyah saat aku bertanya aku bertanya Aisyata kepada Aisyah Aisyata kepada Aisyah radiyallahu anha Akana Rasulullah Apakah Rasulullah Apakah Rasulullah Salallahu alaihi wasalam Yasumu puasa min kulli syahrin dari setiap bulan salat tata ayyamin selama tiga hari kolat Aisyah berkata kolat Aisyah berkata na'am iya na'am iya fakultu laha fakultu lalu aku berkata fakultu lalu aku berkata laha kepada Aisyah min a'yi ayyamin syahri dari hari yang mana dari hari yang mana dalam satu bulan dari hari yang mana dalam satu bulan dari hari yang mana dalam satu bulan kan ayah sumu beliau puasa kolat Aisyah berkata lam yakun yubali beliau tidak memperhatikan lam yakun yubali beliau tidak memperhatikan min a'yi ya min a'yi ayyamin syahri dari hari yang mana di bulan itu dari bulan yang mana di bulan itu dari hari dari bulan dari hari yang mana di bulan itu dari hari yang mana di bulan itu yasumu beliau puasa maka ini juga hatis ini menjadi dalil dianjurkan di setiap bulan paling tidak itu ada tiga hari kita puasa terus Sayyida Isha ditanya hari apa saja atau tanggal berapa kata Sayyida Isha Nabi tidak memperhatikan yang penting selama satu bulan paling tidak ada tiga hari Nabi pasti puasa dan ini para ulama banyak jenis-jenis puasa yang bisa dilakukan selama satu bulan bisa jadi puasa Senin Kamis bisa jadi puasa Ayam Elbir puasa tiga hari di tengah bulan tanggal tapi bulan hijriah tanggal berapa tanggal tiga belas empat belas lima belas puasa tiga hari termasuk juga sebagian para lifiqih menyampaikan atau puasa tiga hari di awal bulan atau akhir bulan tanggal sijiluruteluh utawa tanggal apa namanya wolekur songolekur telumpuluh jadi di awal bulan atau akhir bulan sebagian para buka menyampaikan seluruh itu atau mungkin puasa ya mutlak terserah Nabi pas sepertinya keinginan ada puasa ya puasa jadi secara mutlak seperti itu ini yang disebut dengan asawmul mutlak puasa secara mutlak tidak terikat dengan hari tertentu kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika syadu allah illah ilah astagfirullah watu laik absen